Moderator Baik, subtema dibuka Subtema kesehatan, selanjutnya saya akan mengundang panelis Ibu Felicia Putri Untuk mengambil udian daftar pertanyaan dari Fishball Silahkan Subtema kesehatan, huruf C Amplopnya masih tersegel Terjamin kerahasiaannya Kami ingatkan sekali lagi kepada seluruh calon gubernur Bahwa pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali dan tidak akan diulang Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 1 Subtema kesehatan Menurut survei kesehatan Indonesia tahun 2023 Hanya 60,3 persen anak di DKI Jakarta yang mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan Undang-Undang nomor 4 tahun 2024 mengamanatkan penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak Merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah Bagaimana kebijakan Anda untuk memastikan seluruh ibu yang bekerja dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara Terima kasih Sarat menuju Indonesia emas adalah tidak boleh ada generasi cucu kita, anak kita yang terkena stunting Walaupun ayu ting-ting rambutnya tidak keriting, memberantas stunting itu penting Oleh karena itu, memberantas stunting terlalu telat jika sudah lahir Kita harus berikan program kesehatan sejak ibunya masih hamil Program ASI harus menyertai setelah program ibu hamil Sehingga sebagai calon gubernur Jakarta Kita akan mewajibkan investasi manusia yang mahal ini Dengan seluas-luasnya memberikan cuti kepada ibu-ibu yang akan menyusui Kemudian disesuaikan dengan produktivitas kerjanya Kami akan memastikan di setiap tempat-tempat kerja di Jakarta Ada ruang laktasi atau ruang menyusui yang privat Dan itu sudah pernah kami lakukan di periode kepemimpinan kami sebelumnya Kami juga ingin memastikan agar ususnya yang menyusui dari golongan menengah bawah Kita akan memberikan subsidi penambahan gizi-gizi dari berbagai dukungan kartu yang sudah kami siapkan Sehingga mendapatkan supply berupa gizi baik Selain air susu ibu yang tentunya menjadi sebuah kebutuhan Nah kombinasi peraturan, kombinasi dukungan bergizi dan suksesnya program Makan gratis dari Bapak Prabowo Insya Allah akan melahirkan kualitas anak bayi yang sehat Ibu yang sehat Gizi yang disuplai, dijaga oleh pemerintah Provinsi Jakarta Mudah-mudahan dengan begitu Lahirlah generasi emas Indonesia Yang datang dari percontohan granis emas di Jakarta Terima kasih Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut 1 Berikutnya kami persilahkan calon gubernur nomor urut 2 Bapak Dharma Pengrekun untuk menanggapi jawaban dari cagup nomor urut 1 Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara Apa yang tadi disampaikan itu baik Dan saya akan tambahkan sedikit Bahwa perlu dipersiapkan seorang ibu Agar air susunya lancar itu dengan banyak makan daun katuk Sehingga tidak perlu lagi harus memaksakan Di sedot air susu ibunya Dan tentunya berikanlah waktu yang luas Untuk seorang ibu mengasuh anaknya Ada tempat-tempat yang harus disiapkan Di setiap perusahaan atau pabrik Sehingga si ibu bisa punya waktu untuk menyusui anaknya Dan kalaupun ibunya diberikan libur atau diberikan cuti Bisa bekerja dari rumah Dengan konsep getuk tulang adab Ibu dapat menjalankan program pekerjaannya hanya dari rumah Terima kasih Baik cukup ya Pak Baik terima kasih Selanjutnya calon gubernur nomor urut 3 Bapak Pramono Anung kami persilakan untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1 Waktu Anda 1 menit sejak berbicara Silakan Undang-undang nomor 4 tahun 2024 yang mengatur Tentang kesejahteraan ibu dan anak Sebenarnya sudah mengatur secara detail mengenai hal ini Seribu hari pertama merupakan waktu yang penting untuk menjaga kehidupan bayi tersebut Untuk itu apa aksi yang harus dilakukan Secara real kami akan mengadakan aksi yang eksklusif seperti pertanyaan tadi Yang pertama harus ada yang namanya day care Yang kedua adalah ada ruang untuk laktasi Yang ketiga adalah posyandu Dan yang paling penting Semua itu dilakukan untuk menjaga jangan sampai bayi tadi terkena stunting Karena stunting ini sekarang di Jakarta masih lumayan cukup tinggi Sekitar 14% Untuk itu Seperti undang-undang telah mengatur Maka aksi yang saya sampaikan tadi harus dijalankan Dan saya yakin ini akan menjaga stunting yang ada Terima kasih Baik terima kasih calon gubernur nomor urut tiga Dan terakhir calon gubernur nomor urut satu Bapak Ritwan Kamil untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut dua dan juga tiga Waktu ada satu menit dari mulai anda mulai berbicara Kami menyadari bahwa tidak semua urusan bisa beres dari balai kota Itulah kenapa kami menganggarkan 1 miliar selama 5 tahun untuk tiap RW Dimana di dalam penggunaannya bisa oleh hal-hal yang sifatnya sesuai kebutuhan RWnya Jika di RW yang menengah bawah ini banyak ibu-ibu menyusui asinya Dan butuh asupan-asupan gizi tambahan Maka di anggaran 1 miliar selama 5 tahun itu bisa dipergunakan Untuk memastikan kesehatan gizi ibu dan lingkungan anaknya menjadi sangat baik dan terjamin Nah inilah konsep kami yang disebut dengan DKI Bukan Dono Casino Indro tapi desentralisasi, kolaborasi dan inovasi Mudah-mudahan dukungan ini konkret untuk menyelamatkan bayi dan anak Jakarta di masa depan Baik terima kasih Mari kita berikan aplaus paling meriah untuk seluruh pasangan calon Yang telah memberikan jawaban dan tanggapan pada sesi ini Dan kita akan jeda terlebih dahulu Kami akan kembali dengan pedalaman visi misi dengan subtema lainnya Sejumlah gagasan akan disampaikan oleh 3 calon wakil gubernur DKI Jakarta Di segmen berikutnya tetap bersama